yo teman-teman semua yang suka kucing, suka-suka hewan, suka-suka nolong yang punya perhatian kepada satwa-satwa khususnya satwa domestik jangan lupa subscribe di youtube nya JuveniPen like, share, komen oke teman-teman ini saya di dalam ruangan sebelah ya tapi di kamarnya biasanya di kamar sini kami pakai untuk kucing-kucing penitipannya ya cari rezeki dari buka usaha penitipan kucing cuman karena kondisi kucing-kucing di rumah lagi gak stabil jadi untuk sementara penitipan kucing kami tutup dulu sementara ya biar tangani kucing-kucing yang coki, yang putih ini coki dan garfil nah ini mereka berdua ini kloter kedua dari yang lainnya kemarin sudah kena virus nah yang kena virus kemarin itu sudah ada dua kucing yang rib dalam satu hari ya nah yang ini kami usahain untuk kasih makan dengan campuran kuning telur, madu dan juga obat jadi ya berharapnya sih dengan usaha seperti ini kucing-kucing rezeki kami ini bisa bertahan ya ya kasian juga sih coba kalian lihat kondisinya si coki nah tuh untuk virus ini kalau mau dibilang ini sejenis virus panle biasanya virus panle ini terjadi itu karena perubahan cuaca ya faktor perubahan cuaca, hujan panas, hujan panas dulu dokter bilang kayak gitu sih, pengaruh perubahan cuaca, hujan panas, hujan panas akhirnya terkena virus, awalnya sih mulai dari satu kucing ya kucing, satu kucing terus akhirnya kena ke mocha kucing kecil habis mocha baru ke LG kucing rescue saya yang kaki buntung nah untuk yang bertahan itu ada kucing itu dia nah ini yang di luar ya yang sudah sembuh namanya dia pony, itu dia sudah bertahan sudah lewat dari 5 hari 5 hari dia nah ini jadi sama si kecil ini ya yang orang ini itu masih bertahan jadi ini saya coba untuk suapin dia dulu habis ini itu dia nya, kondisinya betul-betul drop ya, hancur jadi ini habis ini baru saya suapin untuk dia biar nanti ada nutrisinya kasian juga sih kalau kita gak terlalu perhatiin jadi kalau bisa usahakan suapin mereka itu sehari 3 kali atau 2 kali bisa sesempat kalian ya untuk campuran nutrisinya yaitu kuning telur kuning telur, nadu sama pakan basah dan juga obat D2 tuh liat nih nah tuh dia ini bener-bener virus ya kondisinya jadi ini untuk ruangan di sebelah tadi yang ruangan di luar situ itu sudah saya sterilin sempat pakai disetvektan jadi kucingnya sudah lumayan sehat disitu tempatnya ini ya itu dia nya tetap kayak gitu kalau sudah virus ini harapannya ya mau dibilang 50-50 ya bisa juga ada harapan bertahan ada harapan juga ya gak bisa bertahan tergantung kondisi tubuhnya dia kalau si oren ini si garfil ini alhamdulillah dia masih gak terlalu parah kayak si coki yang putih itu ya yuk kita suapin dia dulu yuk sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita lanjut lagi habis ini ya teman-teman. Untuk suapin mereka, kita harus pelatih, harus rutin. Usahakan kalau bisa sehari 3 kali. Percampurannya itu ya tadi bahan-bahannya ya, madu, kuning telur, sama pakan basah dan juga obat. Terima kasih. 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 ya ini boleh, ya ini boleh, ya ini boleh, ya ini boleh kita siap, ga boleh siap aja eh eh eh, ga boleh kita kasih minum air putih ya bunuh 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 Sampai jumpa. 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 harapan untuk mereka mau makan sendiri atau bagaimana, yang jelas kita siapin aja oke teman-teman, thank you ya sudah ngikutin video kami